Daripada sebelum-sebelumnya, aku gak tau apa yang dipikirkan oleh tim RSG, entah mungkin ini adalah salah satu strategi rahasianya. Atau justru malah ini memberatkan mereka, karena Johnson bisa dibilang adalah hero tank yang cuma punya badan doang. Ngebersihin minion-nya agak sedikit lama, plus Gashen di arah sideline, mungkin dia pake purify. Tapi dia tidak akan bisa ngapain. Oke, kita masuk game yang pertama dan masih bersama Kornet dan juga Clara Moxar, pastinya. Iya, kita bukan siapa-siapa. Iya, kita bukan siapa-siapa, tapi tetap ya. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita mendukung RRQ. Udah recall-recall ya, si Hinando nih. Ih, gemes deh pokoknya si Sin deh. Kemoy, kemoy, kemoy. Dan apakah dia ngamanin untuk blue buff terlebih dahulu, dibantu dengan abyssal trap pastinya dari Selenanya. Dan di arah tengah, oke R7, yang sudah mulai tercicil, sudah kehilangan viraga armornya. Dan mungkin dia harus recall kayaknya. Ya, sebenernya banget untuk mendapatkan armornya kembali, memenuhi atau nge-regen lagi HP-nya. Dan di arah atas ternyata, untuk Johnson-nya justru mid-nya lebih ke arah sananya. Dan pake emblem Assassin. Iya, ini harus cepat-cepat level 4 juga dari Kai Zeppi untuk bisa berotasi, untuk kasih surprise attack juga. Dan sekarang sudah dihantui oleh Finn. Dan Finn ya terus-terusan kasih dari abyssal arrow-nya, abyssal trap-nya. Tapi dia nge-rebutkan main, wen-wen seorang diri. Iya, sideline-nya justru malah dari wen-wen-nya. Iya, ini kayak zaman dulu ya. Iya, ini seperti meta sebelumnya ya. Season lalu. Yes, bener banget. Dan harusnya ini Link kalau misalnya main agresif lebih enak. Ya, walaupun ada burst damage-nya dari Gusion-nya. Ya, kita berharap combo-nya bakal jalan nantinya. Ada lemon juga di arah bawah terkena stun. Abyssal trap juga. Belum ada solider yang cukup menyakitkan. Masih ada armor juga dari seorang sana. Walaupun dia pake emblem Assassin. Masih punya regen-nya yang cukup besar juga. Dari Hilda, pasif ya. Dan masih diamankan untuk gold buff di arah bottom lane. Dan ini mungkin akan menjadi satu-satu ya. Satu di atas untuk scene. Dan di bawahnya untuk seorang Gusion. Iya, keduanya bermain sangat hati-hati. LG hampir saja ter-pick off. Tapi dia masih sempat untuk flicker. Flicker kabur. Tapi itu time to flicker. Tepes toplay. Oh, salah jalan Gusion-nya. Ada burst blood didapatkan oleh seorang scene. Dan perfect match-nya gue swap kanan. Dan langsung ada lasis-sanitih juga Jason-nya. Solider, one more hit. Terkenal lagi. Bisa ternyata double kill RRQ, bro. Iya, RRQ. Mereka berotasi ke arah mid lane. Gak terduga. Resurgence syok banget menghadapi teman-teman dari tim RRQ. Rikole barengan kelara. Slow semuanya. Mereka perhitungan dari RRQ itu tepat banget sih. Dan mereka udah siap. Tapi lihat ada Nidu, Nidu. Kai Zephyr. Berotasi ngiter-ngiterin area dari arah mid lane. Menabrak gini-gini dari RRQ. Tapi ini adalah kejutan yang diberikan oleh Resurgence. Dan Finn harus tumbang. Tapi it's okay. RRQ gak kehilangan core mereka. Bener banget. Tidak ada flicker juga dari seorang Finn-nya. Jadi mau gak mau ya sudah. It's okay ya. Hanya support saja yang ter-shutdown. Dan emang sudah dihalangi juga tadi sama LJ-nya. Tapi masih bisa perfect match. Dan masih bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Dan mencoba untuk mendapatkan Little Wondernya. Lemon. Si Alien. Dan bakal lihat. Wocot, wocot, wocot. Terus LJ. Mendapatkan dua. Dan langsung ada tempat sublet. Masih dan armor juga relasi. Jadi dari R7. Dia mendapatkan satu lagi. Johnson yang meninggoy. Hilang dia LJ. Mencoba untuk mengejar sananya. Tapi terlalu tebal. Dan bakal lihat bah birunya. Diambil sama anak-anak dari tim RRQ. Wow, 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 wow. Permainan ngegeragas dari tim RRQ. Semuanya dibombarin. Objektif gaming udah mereka lupakan. Dan selagi mereka mengamankan Turtle. Ini Kai Zeppie-nya muter-muter. Kayaknya salah jalan. Mereka gak langsung ke arah Turtle. Berotasi ke arah Finn lagi. Yang akan menjadi korban tabrak lari. Dari Resurgence. Tapi itu kayak RRQ. Mereka kehilangan Finn terus-menerus. Dan sayangnya. Ini Resurgence mereka gak menyangap. Bahwa mereka ada di area Turtle Pit. Yes, benar banget. Ini ditukarkan nyawa dari support-nya. Finn. Dengan satu Turtle. Dan di area atasnya juga harusnya dapetin Taret ya. Dari Lemon-nya. Yes, benar. Dapatkan satu. Ada Last Insanity. Ada Immunity juga dari Ultimate R7. Side lane kita. Dia arah bawah. Masih mencoba untuk lompat lagi ke arah bawah. Lihat apa sopletnya. Dan bahkan what's up lagi? And again LJ. Lagi-lagi memberikan kejutan. Bahkan empat orang langsung hilang. Dan sangat cepat hanya tersisa Johnson di arah top lane seorang diri. Dan rupanya mereka bermain sangat cepat. Ture tira mid lane hilang saja. Dan mereka beralih ke Red Buff. Satu persatu digerogoti oleh RRQ. Resurgence semakin terhimpe. 29 poin gila yang sangat jauh. Dan network dari RRQ yang terus melabung tinggi. Meninggalkan Resurgence di arah bawah. Bener banget ini. Nidu, nidu. Ditabrak lagi Finn. Menjadi korban tabrak lari. Tapi masih ada stun. Yang diberikan swipe banan oleh serang LJ. Belum ada Ultimate. Belum ada Flicker dikeluarkan. Dan bakal dibalas serang 1-1nya. Move lagi ke arah belakang. Lashanity-nya. Lagi-lagi R7. Baik banget. Dua untuk dua. Tapi permasalahan Resurgence mereka. Kehilangan core mereka. Scene menjadi korbannya. Sana gak bisa sampai ngeluarin Flicker pun gak. Dia masih menandang. R7. Perhitungan yang sangat tepat. Dan Lemon lagi dan lagi. Top atas itu udah punya Lemon. Gak ada yang bisa ngusir Lemon. Lemon bermain dengan sangat apik. Dia tahu timing kapan harus keluar. Kapan harus bersembunyi. Surprise lagi. Ngejagain terus-terusan. Dipancing sama Lemonnya. Lihat di bed juga. Ada mobil juga. Tapi di arah belakangnya. LJ-nya. Muakna Fatalink-nya. Mungkin akan terkena tiga kah. Langsung di-lock. Tapi ternyata. Oh baik banget. Jason. Menggunakan Diversion-nya. Tapi saya 1-1nya gak kebawah. Adalah sisa detail lagi. Dan suruh LJ. Oh R7-nya. Maksudnya mencoba untuk langsung membakar lagi. Lompat lagi ke arah belakang. Masih bisa untuk mendapatkan buff birunya. Harus ya. Gashen-nya gak bisa memaksakan. Dan bahkan. Lu Yi-nya juga harus silah sama R7. Iyap. 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 RRQ ini baru menit lima udah ngegragas kayak gini. Kayak heavy. Terus sign base gak bisa ngapa-ngapain scene. Menapaskan cut line-nya. Tapi dia ke belakang. LJ dalam masalah. Sana gak bisa mengejar. Dia hanya seorang diri. R7 di sisi lain lagi. Bayuan sama Turtle. Dan Depth of Blade. Sana. Walaupun gak keseramatan Depth of Blade. Tapi dia harus tumpang dengan Deviant Sword-nya. Turtle. Ini Turtle aja masih bingung. Ini udah kayak gini. Cepet banget main RRQ. Iya bener banget. Ini Turtle yang kedua diamankan dengan sangat-sangat mudah juga. Dari tim RRQ. 15-5. Entah kenapa. Aku juga gak tau dari RRQ. Dari draft-nya. Entah mungkin game pertama. Game pemanasan mereka. Atau game untuk kiburan. Aku gak ngerti. Karena emang late Johnson-nya. Dia bener-bener ngincer ke arah Finn terus menus. Oke link-nya hati-hati. Ada Depth of Blade bro. Misternya. Tidak terkena tabrakan. Dari seorang Johnson. Dan mencoba untuk kabur lagi. Versi belum dikeluarkan. Mendapatkan buff merah harusnya disini. Dari tim RRQ. Dengan skor 15-5 sekarang. Masih menggunakan one more hit-nya. Finn berhasil mendapatkan disana. Belum ada combo yang dikeluarkan dengan serang LJ. Masih cooldown ternyata. Tapi liat gerakan dari Resurgence. Mereka udah kebingungan. Maukah ramahannya dan Finn. Oh langsung maju ke arah depan ini. Vitor pun nanti lebas. Tapi sayangnya. LJ4. Hampir saja tinggal setitik darah. Masih bisa selamat. Tidak menghasilkan point kill. Tapi itu cukup. Memberikan kesempatan untuk Lemon. Membersihkan turret yang ada bottom lane. Celepak, 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 ceplok. Udah hit aja turretnya. Tuh santai lagi. Standard chase lagi. Balik lagi dia. Ada mobil lagi. Mencoba untuk nabrak. Tidak kena ternyata. Mau muter lagi. Dan ditabrakin sama seorang Cindy. Tempah sublet yang dikeluarkan. Lihat berani baga Cindy. Deviant soundnya sakit banget. Tempah dibandingkan lagi keadaan dia. Tabrak aku. Kayak kita menang war. Weh. Ini RRQ. Mereka udah tahu banget timingnya. Scene percaya sama teman-teman yang membangun. Sangat cepat dihentikan begitu saja. Dan kali ini RRQ. Sudah akan menyentuhi di Vitor milik tim Resurgence. Wow. Permainan yang begitu. Lihatlah. Lihatlah. Sumajor lagi ke arah depan. Masih mencoba untuk Deviant Swordnya ke arah belakang lagi. Tidak boleh terlalu depan. Scene-nya dapetin. Tiba-tiba dengan menggunakan Deviant Sword. Padahal dia membalik ke arah belakang. Eh dapet bonus skill. Terus serempet. Dan saat ini Vitor pecah. Atlas. Midlane akan menjadi seserah. Tapi balik-salam lainnya. Eliefford masih tepat mengulang lain. Terus bolong-olong. Tidak ada yang rasanya geli-geli untuk tim RRQ. Oh. Stikernya sudah dikeluarkan dari seorang Finnet. Dia ada flicker dia ke arah belakang. Masih cooldown. Dan mencoba untuk Deviant Sword lagi. Tepes of Blade-nya. Lihat Gashen-nya. Dihajurkan. Ditusuk begitu saja. Mencoba untuk baliknya karena sebok lagi. Lemon yang terkena stun. Masih flicker ke arah belakang. Dan mencoba untuk ngereset lagi. Santuy banget mainnya. Benar. Tersisa Jason dan juga Eliefford. Berduaan saja di dunia yang kejam ini. RRQ. Maju lagi di FK. Jason, Jason, Jason. Hilang dengan sangat cepat. R7 mendapatkan moin terakhirnya. Dibakar-bakar terus-menerus. Dijagain. Dan pada akhirnya. Teman-teman RRQ. Mereka menurunkan tempo permainan. Kembali lagi. Dan mau make sure. Bahwa mereka bisa melakukan push terakhirnya. Nanti secara bersama-sama. Alright. Hey, hey. Not bad. Tertabrak R7-nya. Pecah dia. Tapi tiba-tiba ada scene juga. Terkaget-kaget double kill. Didapatkan oleh seorang Sinando. Baik banget dia membackup seorang R7. Yang menjadi bait dia. Dan mencoba untuk lompat lagi. Diajar balik lagi Jason. Dia one more hit legendary. Didapatkan oleh serang Sin. Dan bahkan terkena perfect bait dia. Wancat-wancat-wancat LJ. One more hit. Lipe out. Mencoba untuk menang. Tapi tak bisa RRQ. Bersama dengan kini maju ke area base. Dan game pertama. Selesai di bawah menit 10. Tanpa bantuan Lord. Dan hanya bait-bait saja. RRQ. Terlalu kuat di atas. Siapapun. Happy banget sih. Di MPL. Ya emang terlalu kuat men. Dengan draft apapun. Dan lihat senyuman manis dari Lemon. Dan Finn yang sudah mulai duduk mainnya sekarang. Udah-udah. Selesai. Selesai itu dia langsung. Wah edan sih. Ini kelas banget mainnya RRQ. Mereka rapi banget mainnya. Dimana stick to the gameplay. Lemon yang terus menjagain laningnya. Terus mereka enggak lupa untuk saling melihat satu sama lain. Ada di mana. Sehingga gerakan mereka. Lalu up sama link di pick yang ketiga. Artinya. Ini linknya bisa kemana aja. Bisa ke lane-nya Atlas barengan. Mungkin untuk melakukan inisiasi. Bisa ngebantu ke lane-nya Esmeralda. Yang dimana Lemon solo landing face-nya kuat banget. Bahkan dia hanya tumbang satu kali. Dan kalau misalkan melihat dari...